Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmala Bismillahirrahmanirrahim Kita kaji di surat 6 ayat 48 Allah memberikan khabar kepada kita Bahwa tugas Rasulullah itu adalah Satu memberi khabar gembira Dan nomor dua memberi peringatan Di ayat ini ada dua tugas Yang dibebankan kepada Rasulullah Namun ada lain ayat Misalnya di surat 48 surat Al-Fatihah Di ayat 8 itu ada kalimat Di ayat ini ada tiga tugas yang dibebankan Oleh Allah kepada Rasulnya Sampai terjemahkan Sesungguhnya Tapi memutuskan sebagai saksi Nah ini yang pertama Bagai saksi Rasulullah itu nanti akan menyaksikan Para penganutnya Itu namanya Kalau Allah itu kepada makhluknya Namanya hambanya Tapi kalau Rasulullah pada penganutnya Itu namanya umatnya Jadi saksi nanti Bahwa Yang mengikuti Rasulullah itu punya Identitas Punya tanda Sehingga kita tidak Tidak ngaku-ngaku Saya pengikutmu Hai Rasulullah Tapi Rasulullah sudah tahu Bahwa dia itu pengikutnya Mereka itu pengikutnya Atau mereka bukan pengikutnya Orang yang mendustakan Apa yang dibawa oleh Rasul Tugas berikutnya adalah Syahidah Wamubasyirah Nah seperti tadi Rasulullah pembahar berita gembira Artinya Digembirakan Lewat lesan Rasulullah Lewat keterangan Al-Quran Kepada siapa saja Yang Terhadap Al-Quran Itu Sekala sikapnya seperti apa Kalau baik Mengikuti Dan melakukan Apa yang diperintahkan oleh Allah lewat ayat Al-Quran Maka berita gembiranya adalah Surga yang dibawanya itu ada sungai yang mengalir dibawanya Dan Kegembiraan-kegembiraan yang lain Yang akan Diterima oleh orang yang Mengikuti aturan Al-Quran Dan Rasulullah Itu namanya berita gembira Tapi semua ini berita Belum dilakukan Belum kita belum melaksanakan Ya apa surga itu durung roh Ya apa ngerokok ya durung roh Maka Hanya Sekarang diberitakan Lalu tugas yang ketiga Di ayat ini Wanadhiro Beri peringatan Rasulullah ditugaskan untuk memberi peringatan Kepada umatnya Yang menyimpang Dari aturan Skenario yang dibuat oleh Allah Namanya Quran Siapa yang menyimpang Siapa yang mendustakan Siapa yang menentang Allah memberi Kedapa kepada Rasulullah Untuk disampaikan Mereka adalah ujungnya nanti Sebuah Balasan kejahatan itu Bahasa sang sekertanya itu Disebut neraka Bahasa Al-Quran Bahasa Arabnya disebut Narun Bahasa Hindunya Yang Hindu Yang ini Apa maksudnya Yang neraka itu Jangan condro di muka Yang surga itu Jangan Nirwana Itu yang Hindu Artinya Ada balasan baik Dan ada balasan buruk Cuma konsepnya Mesti berbeda dengan Islam Para Bapak dan Ibu Kalau Rasulullah nanti Sebagai tugas Sebagai saksi Sebagai pemberita Gembira Membawa tugas Pemberi peringatan Itu sebetulnya Tujuannya di ayat 9 ini Di surat 48 Tujuannya adalah Satu Lituk minu billahi Warosulihi Ini tujuan pertama Lituk minu billahi Warosulihi Kenapa Itu Jadi Sebetulnya kita ini Disuruh yakin Dengan Keterangan yang disampaikan Rasulullah Dari Allah Nah yakin itu kan sulit Karena belum bisa dipraktekkan Sulit Yakin itu kan Percoyok Iya Percoyok Percoyok ini Pekerjaan ini Pekerjaan ini hati Padahal hatiku Antara jam sekian Dan jam nanti Itu tidak sama Makanya Makanya Muka libal kulub Ini Mulak malik Percoyok Jawa Orang Jawa Mengatakan Esok deli Suri tempe Gak bodoh Gak deli terus Gak tempe terus Gak Pagi itu Deli Suri sudah Menjadi Tempe Gak sama Kalau kita Mengaji Begini Tingkat Konsentrasi Kita Kepercayaan Dalam hati Kita Itu tinggi Tapi gak tahu Nanti kalau sudah pulang Dari pengajian Beda lagi Kepetuk Si Jolly Beda Mana Kepetuk Si Johnny Beda Mana Kepetuk Si Siti Beda Mana Orang itu Kalau sudah Beriman Kepada Allah Dan Beriman Kepada Rasulnya Akan Membuahkan Perkara Besar Tiga Perkara Satu Watu Aziruhu Orang itu Kalau sudah Beriman pada Allah Dan beriman pada Rasul Akan Membuahkan Yang pertama Watu Aziruhu Memuatkan Agama Nomor Dua Akan Membuahkan Watu Akhiruhu Membesarkannya Membesarkan Agama Allah Watu Akhiruhu Jadi Berusaha Bagaimana Islam itu Segera Besar Dikenal Banyak Orang Karena Zaman Sekarang Ini Bapak Masih Banyak Orang Tidak Mengenal Islam Walaupun Dia Sebutannya Anaknya Keturunan Orang Islam Tapi Berlagunya Banyak Yang Menyimpang Dari Islam Buktinya Banyak Orang Yang Budal Jumatan Di Masjid Sementara Ada Orang Yang Tunggu Tunggu Di Warung Kopi Jumatan Ini Mulai Gurung Mulai Buktinya Di Perintah Puasa Ramadan Kancani Poso Dia Tidak Merasa Bahwa Di Bulannya Itu Harinya Itu Hari Puasa Sehingga Makan Di Jalan Seenaknya Rokokan Di Jalan Seenaknya Tidak Menghargai Orang Yang Berpuasa Itu Di Tempat Saya Disini Ada Banyak Juga Kalau Banyak Berarti Rotol Merata Orang Itu Kalau Sudah Beriman Kepada Allah Dan Beriman Kepada Rasulullah Akan Membuahkan Perilaku Yang Ketiga Bertasbah Bihuhu Bukrotaw Wa Asila Dan Bertasbah Banyak Yang Memang Pagi Dan Bapak Bertasbah Itu Mensucikan Allah Tidak Mendoakan Allah Dalam Berbuat Tidak Mendustakan Allah Dalam Berkeyakinan Itu Mulai Pagi Sampai Sore Mulai Sore Sampai Pagi Berarti 24 Jam Itu Kalau Sudah Beriman Pada Allah Dan Rasulnya Membawa Orang Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Itu Berat Bapak Ibu Sekalian Bondone Akeh Tapi Ini Salah Satu Ini Perkumpulan Semacam Ini Pengajian Ini Adalah Membawa Agar Supaya Kita Ini Bisa Beriman Kepada Allah Dan Rasul Bondone Akeh Pak Bu Gula Mari Ngaji Mangan Lek Onok Tapi Bek Bek Onok Ya Mangan Ini Bukan Bondo Gak Gak Mangan Tak Loh Pak Bu Onok Ngombe Onok Jajane Apa Gak Tugu Belum Yang Lain Yang Lain Lagi Banyak Mas Ini Karena 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 Kalau Kita Diberi Oleh Allah Kesempatan Semacam Ini Adalah Kesempatan Emas Karena Iman Itu Adalah Kenikmatan Yang Pertama Di Dunia Ini Orang Punya Iman Itu Tidak Semua Orang Menjadi Orang Beriman Karena Itu Nikmat Yang Pertama Karunia Allah Yang Paling Besar Yang Kedua Nikmat Sehat Nikmat Sehat Sehat Itu Kedua Karena Sehat Ini Kalau Enggak Sehat Enggak Bisa Datang Kesini Ya Karena Diberi Sehat Bisa Datang Kesini Dan Fresh Banyak Orang Yang Mendustakan Ayat Allah Itu Tidak Terasa Atau Ayat Al-Quran Itu Sebagai Tuntunan Sebetulnya Dalam Hidup Al-Quran Is The Skenario Of Our Life Quran Itu Skenario Dari Kehidupan Nah Dinyatakan Oleh Allah Seperti Di Surat 76 Ini Surat Al-Insan Di Ayat 29 Itu Allah Menyatakan Surat Surat Ayat 29 Menerjemahkan Sesungguhnya Ayat Ayat Ini Adalah Suatu Peringatan Ayat Ini Itu Ada Dua Kalau Yang Kita Baca Ini Ayat Al-Quran Ayat Itu Bahasa Arab Bahasa Indonesia Tanda Kekuasaan Allah Tanda Bukti Bahwa Allah Maha Kuasa Itu Ayat Loro Sini Situ Ayat Dibaca Sini Situ Ayat Yang Ada Di Sekitar Kita Pada Diri Kita Kita Bisa Bernafas Dengan Legah Itu Ayat Allah Kita Bisa Berjalan Dari Sini Kesana Itu Ayat Allah Di Alam Sekitar Kita Ada Tumbuhan Yang Tumbuh Berbeda Tumbuhannya Huahnya Berbeda Tanahnya Sama Air Hujannya Sama Rasanya Tidak Sama Bentuknya Juga Tidak Sama Model Tumbuhannya Juga Tidak Sama Itu Ayat Allah Binatang Itu Semua Hidup Tapi Rasa Rasa Daging Yang Dimakan Oleh Kita Dari Binatang Itu Tidak Sama Daging Sapi Dengan Daging Kerbau Tidak Sama Rasanya Daging Daging Unta Itu Tidak Sama Daging Rasa Rase Apa Rase Biasanya Seperti Kucing Kalau Disini Luak Namanya Seperti Kucing Itu Dagingnya Wangi Belum Dimakan Masih Dikuriti Saja Baunya Wangi Luak Itu Tidak Sama 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 Hidupnya Itu Juga Ayat Allah Apalagi Kalau Kita Berfikir Semua Binatang Dan Semua Yang Hidup Ini Itu Punya Arangkaian Alat Yang Sangat Canggih Di Dalamnya Peredaran Darah Punya Usus Punya Jantung Punya Paru Paru Pertanyaan Saya Sapi Punya Sapi Punya Sama Ya Dikecilkan Lagi Kambing Punya Punya Kecil Lagi Kucing Punya Tampak Kecil Nyamuk Punya Punya Jantung Sapi Jantung Nyamuk Sapi Jantung Nyamuk Allah Itu Yang Pembuat Nyamuk Juga Punya Peredaran Darah Terus Detak Misalkan Nyamuk Loro Jantung Lek Ngoperasi Apa Misalkan Ginjele Nyamuk Itu Misalkan Rusak Kemudian Apa Itu Cuci Darah Ya Apa Nyuci Subhanallah Allah Yang Maha Kuasa Yang Menciptakannya Tapi Kita Tidak Berfikir Itu Yang Nyamuk Lebih Kecil Lagi Semut Semut Juga Sama Mempunyai Anatomi Di Dalamnya Itu Yang Serba Luar Biasa Yang Menciptakan Hanyalah Allah Subhanahu Wattah Diajak Untuk Berfikir Kesana Lah Al-Quran Itu Terus Ya Allah Itu Adalah Sebuah Peringatan Untuk Kita Tapi Tidak Semua Bapak Sekalian Sebuah Peringatan Mesti Di Ambil Hidup Ini Ada Peringatan Kalau Kita Berjalan Di Satu Jalan Itu Ada Peringatan Ada Yang Diberi Tanda Begini Tanda Peringatan Bunter Terus Tengah Ada Garis Merah Seret Peringatan Tidak Apa Itu Peringatannya Tidak Boleh Masuk Ke Area Jalan Itu Tandang Tandang Menanjak Terus Diliku Liku Tandang Tanah Yang Dilewati Naik Dan Liku Kalau Kita Melihat Tanda Itu Lalu Kita Taat Dengan Tanda Itu Maka Jalannya Akan Lancar Dan Baik Sampai Tujuan Hidup Itu Juga Diberi Peringatan Oleh Allah Cuma Tidak Semua Orang Mengambil Sebuah Peringatan Siapa Yang Mengambil Peringatan Ayat Ini Menyatakan Faman Sya'atta Khoda Ila Robbihi Sabillah Kalau dirinya Kepingin Baik Kalau Kepingin Baik Dirinya Terus Allah Dia Akan Mengambil Quran Itu Sebagai Peringatan Di Quran Ada Perintah Ada Larangan Ada Berita Gembira Ada Berita Susah Orang Yang Tidak Percaya Dengan Quran Sudah Dikatakan Oleh Allah Ada Orang Yang Sikapnya Terhadap Quran Itu Aco Tak Aco Maka Akan Diberi Berita Yang Sangat Berat Contohnya Di Quran Surat 31 Surat Luqman Di Ayat 7 Ada Kalimat Wah Iza Tutla Aleyhi Ayatuna Walla Mustagbiro Ini Dibacakan Berarti Ayat Al-Quran Dibacakan Kepada Mereka Ayat Ayat Allah Mereka Punya Sikap Yang Tidak Percaya Yang Tidak Mau Mengambil Jalan Yang Menyelamatkan Tadi Sikapnya Pertama Si Berpaling Berpaling Kalau Bahasa Indonesia Berpaling Melengos Bahasa Jawanya Berpaling Menoleh Ke sana Tapi Kalau Dibacakan Quran Berpaling Itu Tidak Tidak Rekan No Rekan Itu Berpaling Nomor Dua Sikapnya Kak Mustagbiro Kak Alam Yasmaha Dia Berpaling Dengan Menyek Bagi Seperti Dia Berdengarnya Koyok Kurung Tau Mendengarkan Saking Bencini Mbak Kur'an Mok Kurung Alik Mok Kurung Tidak Ngaji Ya Mok Mok Kurung Tidak Mau Dengar Masih Diajak Yang Tidak Mau Tidak Mau Dengar Namanya Berpaling Ada Yang Bersikap Seperti Itu Jadi Ka Anak Ka Alam Yasmaha Seperti Orang Yang Belum Pernah Mendengarkan Masih Ditambah Lagi Sifat Mereka Ka An Nafi Udunai Hiwak Ro Jadi Di telinga Ini Seakan-akan Ada Sumbatan Dengar Si Orang Bicara Tapi Tidak Mau Dengar Perkataan Yang Isinya Dari Quran Tidak Mau Dengar Apa Yang Disampaikan Oleh Allah Lipat Rasulullah Untuk Disampaikan Jadi Pelajaran Jadi Skenario Hidup Tidak Mau Ada Dari Sebagian Manusia Itu Yang Begitu Dan Itu Sebagian Besar Bukan Sebagian Kecil Kalau Mereka Mempunyai Sifat Seperti Itu Rasulullah Memberi Peringatan Bahasa Ingatan Rasul Beri Habar Gembira Tapi Guru Ini Adab Masuk Adab Gembira Adab Susah Adab Itu Susah Kalau Allah Mengatakan Berilah Habar Gembira Dengan Adab Yang Pedih Ini Adalah Sebuah Pelecehan Dilecehkan Dihinakan Dengan Kabar Ini Rasul Beri Habar Gembira Dengan Adab Yang Sangat Pedih Biasanya Kalau Habar Gembira Surga Berilah Habar Gembira Kepada Orang Yang Beriman Dan Beramal Sholah Habar Gembiranya Apa Bagi mereka Adalah Surga Yang Mengalir Di bawahnya Itu Namanya Habar Gembira Ini Tidak Habar Gembira Tapi Adab Karena Itu Di ayat Ini Disebutkan Bapak Sekalian Di ayat 48 Surat 6 Ayat 48 Dan Dan Dijatakan Kami Keputus Para Rasul Itu Mereka Untuk Perhitung Tabat Gembira Dan Perhitung Nah Ini Rasulullah Tugasnya Tidak Memaksa Tidak 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 Perkorong Gelem Tidak 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 Alhamdulillah Kalau Dia Tidak Mau Tidak Urusannya Namanya Tidak Mau Nanti Dia Merasa Menyesal Yang Tidak Pernah Berhenti Orang Itu Kalau Sudah Mati Gurung Belum Pernah Berbuat Baik Dia Kesusu Mati Terus Mati Begitu Aja Wah Dia Menjerit Karena Anda Akan Kembali Ke Dunia Lagi Untuk Selamanya Untuk Selamanya Sampai Nanti Dunia Itu Hancur Sampai Ganti Alam Lagi Sampai Terus Sampai Setelah Kiamat Wah Penyesalan Tidak Akan Pernah Berhenti Kalau Mereka Ini Tidak Mau Mengindahkan Isinya Al-Quran Tidak Mau Mengindahkan Skenario Allah Ini Rasulullah Tugasnya Hanya Memberitahu Saja Kalau Mau Silahkan Kalau Tidak Mau Urusan Mu Karena Itu Ayat Ini Menyatakan Kalau Diberi Peringatan Diberi Habar Gembira Lalu Muncul 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 Niki Nah Setelah Diberi Habar Gembira Ditunjukkan Ditunjukkan Mundirin Mundirin Peringatan Lalu Dia Sikapnya Beriman Waslaha Lalu Dia Mengadakan Perbaikan Tidak Cukup Beriman Tapi Waslaha Jadi Namanya Datang Nah Itu Namanya Waslaha Jadi Beriman Tapi Dibuktikan Dengan Aslaha Dengan Mengadakan Perbaikan Kalau Seperti Itu Janji Allah Fala Khaufun Alaihim Pertama Maka Tak ada Khawatir Hidup itu Hidup itu Tidak ada Khawatir Serah Terserah Pada Allah Setelah Dia Berusaha Tidak ada Khawatir Sesuatu Yang Menjadikan Khawatir Itu Dihilangkan Oleh Allah Mau Sotako Gak Wedi Melarat Mau Bangun Masjid Gak Wedi Entek Tunya 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 Allah Tapi Arang Jarang Jarang Sekali Orang Yang Punya Pihiran Punya Hati Seperti Itu Biasanya Orang Terhadap Harta Dengan Harta Gak Harta Harta Dipegang Rata Di Jak Wak Gak Gelem Padahal Dia Punya Khawatir Terus Tapi Orang Yang Beriman Apalagi Nanti Ketika Dia Dicabut Nyawanya Tidak Ada Khawatir Sama Sekali Orang Yang Mau Mati Susah Tapi Ketika Orang Yang Beriman Dia Beriman Kemudian Ditambah Dia Memperbaiki Mengadakan Satu Perbaikan Maka Ketika Akan Matipun Dia Tidak Akan Merasa Takut Karena Sesuatu Yang Sudah Dikerjakan Ditunjukkan Ketika Akan Mati Kan Di Surat 41 Di Ayat 30 Ada Kalimat Surat 41 Ayat 30 Dan Beri Habar Gembira Wahai Rasul Disini Habar Gembira Para Penafsir Menyatakan Ketika Orang Itu Mau Meninggal Mau Mati Itu Ada Habar Gembira Ditunjukkan Surga Amal Perbuatannya Ditunjukkan Ketika Meninggalkan Dunia Surga Ketika Dia Melihat Surga Apa Yang Dirasakan Di Dirinya Sebetulnya Sakit Dia Tidak Terasa Sakit Karena Senang Dengan Yang Ditunjukkan Itu Senang Dengan Kematian Ditambah Lagi Walahum Yang Zanun Dan Tidak Bersedihati Begitu Akan Mati Juga Tidak Akan Bersedihati Kenapa Dia Amanu Beriman Terus Dipraktekkan Wa Aslaha Mengadakan Satu Perbaikan Karena Itu Ibnu Kasir Memberikan Catatan Di Ayat Ini Rasulullah Mubashiri Nawamundirin Artinya Menyampaikan Berita Gembira Kebaikan Kepada Hamba Hamba Allah Yang Beriman Dan Memberi Peringatan Kepada Orang-orang Kafir Dengan Pembalasan Dari Allah Dan Siksa 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 Sebaliknya Ayat Selanjutnya Itu Disebutkan Faman Aman Awas Aslah Kani Itu Orang Yang Beriman Dan Mengadakan Perbaikan Itu Artinya Siapa Saja Yang Hatinya Beriman Kepada Apa Yang Disampaikan Oleh Para Rasul Nya Itu Lalu Memperbaiki Amal Perbuatannya Dengan Mengikuti Petunjuk Mereka Maka Di Ayat Lain Penafsir Al-Maruhi Itu Menyebutkan Di Ayat Lain Seperti Di Surat 21 Surat Al-Ambia Di Ayat 103 Layah Zunuhum Layah Zunuhum Faza'u Disini Sebutkan Mereka Tidak Disusahkan Oleh Akbaru Kedahsatan Yang Besar Ada Satu Kedahsatan Besar Itu Yang Namanya Hari Kiamat Mereka Itu Tidak Disusahkan Karena Faman Amanah Wa Asra'ah Wa Tatalak Kau Humul Malaikat Dan Mereka Disambut Oleh Para Malaikat Hadha Yawmukum Lati Kuntum Tu'adun Jadi Malaikat Kata Malaikat Inilah Harimu Yang Telah Dijanjikan Oleh Allah Kepadamu Besok Itu Setelah Hari Kiamat Dunia Ini Sudah Hancur Semua Yang Pernah Hidup Itu Dibangkitkan Oleh Allah Baik Itu Masih Bayi Atau Sudah Tua Atau Remaja Yang Pernah Hidup Lalu Mati Termasuk Hewan Setelah Kiamat Hancur Seluruhnya Alam Ini Diganti Lagi Oleh Allah Alam Lain Yang Tidak Sama Dengan Alam Ini Angin Besok Tidak Sama Dengan Angin Sekarang Mataharinya Besok Tidak Ada Matahari Tidak Sama Dengan Matahari Sekarang Langitnya Ada Langit Tapi Tidak Sama Dengan Langit Sekarang Buminya Besok Ada Bumi Tapi Buminya Tidak Seperti Bumi Sekarang Diganti Semuanya Keadaannya Sangat Berbeda Kalau Sekarang Banyak Bangunan Bangunan Banyak Tumbuhan Besok Tidak Ada Tumbuhannya Tidak Ada Bangunan Tidak Ada Kalau Sekarang Ada Sungai Ada Jurang Ada Laut Ada Gunung Besok Tidak Ada Jadi Disebut Padang Maksar Padang Kesana Padang Itu Namanya Maksar Maka Di Surat 25 Di Ayat 25 Itu Nanti Disebutkan Oleh Allah Surat 25 25 Ayat 25 Besok Kalau Sudah Kiamat Ngomong Ditok Nogabel Tidak Berbaju Tidak Bersandal Kaki Tidak Pake Sandal Tidak Berbaju Mudok Umurnya Disamakan Tapi Bentuk Wajahnya Berbeda Sesuai Dengan Amal Nya Masing Masing Banya Apa Waktu Hidup Di Dunia Yang Diberi Kesempatan Hidup Bahasa Saya Seribu Satu Wajah Modelnya Wajah Berwajah Kuda Bawa Ewang Berwajah Macan Singa Itu Ibadahnya Manusia Dan itu Siksa Ada yang Berwajah Tekus Ibadahnya Manusia Sekarang Pertanyaannya Kalau Wajahnya Tekus Badanya Manusia Pertanyaan Saya Sama Enggak Peredaran Darahnya Sama Enggak Enggak Sama Siksa Itu Ada Yang Dibangkitkan Oleh Allah Itu Gak Dagingnya Semua Gak Ada Dagingnya Sama Sekali Tapi Hidup Hanya Kerangkai Saja Tapi Dia Hidup Dan Nanti Juga Dihisap Wah Bermacam Macam Ada Ada Yang Dibangunkan Oleh Allah Itu Posisi Kakinya Di Atas Kepalanya Di Bawa Jadi Wajah Ini Dipakai Jadi Kaki Kaki Saja Dipakai Jadi Kaki Saja Kalau Kena Kerikil Sakitnya Bukan Main Masa Kekil Wajah Oh Disana Itu Pasir Nanti Wih Dasar Sekali Bapak Bersalian Nah Kalau Sudah Seperti Itu Nanti Langit Pecah Bapak Des Pecah Setelah Pecah Mengeluarkan Kabut Putih Berita Ini Dari Quran Jadi Pasti Terjadi Itu Karena Yang Memberitakan Yang Maha Kuasa Yang Menjadikan Dunia Dan Langit Dan Bumi Yang Menjadikan Hidup Dan Mati Yang Mengganti Bumi Menjadi Maksar Dan Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kabar Liwati Rasulullah Disampaikan Pada Kita Besok Kalau Sudah Terjadi Itu Pecah Langit Mengeluarkan Kabut Putih Lalu Malaikat Diturunkan Dari Langit Itu Yang Pecah Tadi Des Begitu Malaikat Diturunkan Bergelombang Bergelombang Gelombang Itu Artinya Apa Bergelombang Gelombang Gelombang Berarti Bergantian Gelombang Pertama Kalau Naik Haji Ada Gelombang Pertama Ada Gelombang Kedua Oke Jadi Turunnya Gelombang Bergelombang Gelombang Pertama Gelombang Kedua Gelombang Ketiga Gelombang Keempat Dan seterusnya Di Tafsirnya Ibnu Kasir Itu Menyebutkan Begini Di Ayat Ini Allah Menceritakan Tentang Kedah Satan Hari Kiamat Dan Semua Peristiwa Yang Besar Akan Terjadi Padanya Antara Lain Ialah Terbelahnya Langit Dahsat Pak Bu Langit Cair Tidak Terbelah Dasat Apalagi Ada Hujan Kerikil Belum Pernah Di Sini Mudah Mudah Tidak Pernah Terjadi Kalau Ada Hujan Batu Kerikil Langit Pecah Sangat Dasat Mari Terbelah Mengeluarkan Kabut Putih Berkabut Putih Tidak Kelihatan Sama Sekali Kabut Putih Berupa Cahaya Yang Amat Besar Dan Cahaya Itu Menyilaukan Mata Jadi Tidak Bisa Melihat Dengan Kabut Putih Pada Hari Itu Malaikat Turun Dari Langit Lalu Mengelilingi Semua Makhluk Di Padang Maksar Kemudian Datanglah Tuhan Yang Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Tinggi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Memutuskan Peradilan Jadi Langit Pertama Des Begitu Pecah Malaikat Turun Orang Orang Dibangkitkan Oleh Allah Waktu Itu Ya Podoh Semua Hidup Semua Dalam Keadaan Berdiri Manusia Jen Malaikat Iblis Ya Semua Berdiri Turun Malaikat Lalu Bapak Sekali Penafsir Mujahid Itu Menyatakan Oke Sebagaimana Allah Menyatakan Di surat 2 Ayat 210 Hal Yang Duruna Ila Ayat Ya Hubullah Fidhul Aliminal Ghomami Wal Malaikat Wakud Yal Amru Wail Allahi Turja Ul Umur Artinya Dalam Naungan Awan Ini Menceritakan Kalau Orang Itu Mendustakan Ayat Ayat Allah Itu Tidak Ada Lagi Yang Dinanti Yang Dinanti Itu Hanyalah Kedatangan Allah Dan Malaikat Di hari Kiamat Nanti Dalam Naungan Awan Kabut Putih Tadi Bapu Gana Lagi Yang Dinanti Kalau Dia Mendustakan Ayat Allah Berat Masa Itu Sangat Berat Nah Malaikat Turun Itu Ibnu Abi Hatim Menceritakan Kepada Dari Ibnu Abbas Ketika Membacakan Ayat Ayat Di Surat 25 Ayat 25 Tadi Ingatlah Hari Ketika Itu Langit Pecah Belah Mengeluarkan Kabut Putih Dan Diturunkan Malaikat Bergelombang Gelombang Tadi Ayat 25 Surat 25 Ibnu Abbas Memberikan Penjelasan Bahwa Allah Nanti Menghimpun Makhluk Pada Hari Kiamat Di Suatu Tempat Namanya Padang Yang Sangat Luas Namanya Padang Maksar Dihimpun Kita Semuanya Jin Juga Dihimpun Dan Para Penghuninya Dari Langit Tadi Langit Itu Pecah Tadi Tas Begitu Pecah Lalu Terbelah Langit Yang Paling Bawah Langit Itu Ada Berapa Saba Samawatin Ada Tujuh Langit Yang Pertama Pecah Begitu Turun Malaikat Penghuninya Malaikat Yang Pertama Itu Turun Mereka Berjumlah Jauh Lebih Banyak Daripada Jin Dan Panusia Dan Semua Makhluk Lainnya Padahal Dibangkitkan Lagi Semua Malaikat Yang Turun Langit Pertama Lebih Banyak Daripada Makhluk Yang Diciptakan Di Dunia Terdiri Dari Manusia Terdiri Jin Dan Makhluk Yang Lain Ini Sudah Banyak Mulai Nabi Adam Itu Dibanding Dengan Turun Malaikat Yang Pertama Tadi Turun Dari Langit Pertama Itu Masih Lebih Banyak Malaikat Yang Turun Dari Langit Pertama Semua Makhluk Yang Ada Waktu Itu Dikerumuni Jadi Ini Misalkan Dikumpulkan Manusia Malaikat Kumpul Di Sebelah Menjaga Ngurung Istilahnya Jumlahnya Malaikat Lebih Banyak Daripada Makhluk Yang Sudah Pernah Dihidupkan Oleh Allah Sejak Dulu Nah Kemudian Turun Lagi Malaikat Dari Langit Yang Kedua Pecah Lagi Des Begitu Lalu Mengeluarkan Kabut Putih Yang Menyilaukan Mata Para Penghuninya Turun Kan Bergelombang Tadzila Bergelombang Gelombang Kedua Sekarang Lalu Mengelingi Para Malaikat Yang Turun Sebelum Mereka Termasuk Jen Manusia Dan Makhluk Yang Lain Jadi Kalau Ini Manusia Jen Dan Makhluk Yang Lain Dikerupungi Malaikat Yang kedua Lebih Banyak Daripada Malaikat Yang Pertama Tadi Dari Langit Kedua Itu Apa Sok Yang Sebelah Sana Lebih Banyak Daripada Malaikat Yang Turun Pertama Langit Lalu Mereka Mempunyai Bilangan Yang Jauh Lebih Banyak Dari Penghuni Langit Terbawa Dan Semua Makhluk Yang Ada Lalu Terbelalah Langit Yang Ketiga Des Begitu Lagi Pecah Mengeluarkan Kabut Putih Malaikat Tanzila Turun Bergelombang Gelombang Yang Ketiga Jumlah Mereka Jauh Lebih Banyak Daripada Penduduk Langit Yang Terbawa Penduduk Langit Yang Kedua Dan Semua Makhluk Yang Telah Diciptakan Uli Allah Kemudian Mereka Mengelilingi Para Malaikat Yang Telah Turun Sebelumnya Dan Termasuk Mengelilingi Jin Manusia Dan Semua Makhluk Demikian Seterusnya Penduduk Langit Itu Turun Jumlah Yang Sangat Jauh Lebih Besar Daripada Sebelumnya Berkali Lipat Berkali Lipat Begitu Juga Sampai Langit Ketujuh Terus Begitu Mengeluarkan Kabut Putih Tanzila Malaikat Turun Lagi Lebih Banyak Daripada Malaikat Yang Jumlahnya Turun Dari Langit Keenam Jumlah Menung Sampai Ambed Jen Yang Diciptakan Itu Dalam Keadaan Berdiri Berani Ya Pak Duduk Tidak Berani Jogoh Malaikat Menukai Lalu Berdiri Sampai Kapan Sampai Tidak Ada Keterangan Menghisap Nya Saja Membutuhkan Waktu Lama Sampai Rasulullah Itu Menghabarkan Satu Orang Itu Nanti Kalau Urusan Dunianya Itu Banyak Itu Dibutuhkan Hisap Pengadilan Kan Nanti Didatangkan Saksi Saksi Itu Boto Waktu Empat Puluh Tahun Satu Orang Kalau Urusan Dunianya Itu Banyak Urusan Kemanusianya Banyak Subhanallah Satu Orang Itu Sampai Empat Puluh Tahun Hisap Misalkan Mulai Dari Sana Sekulah Misalkan Saya Harus Menuhu Berapa Puluh Tahun Berapa Ratus Tahun Belum Penduduk Dunia Secara Keseluruhan Tahun Demi Tahun Bertambang Dan Itu Jumlahnya Milyaran Lalu Bagaimana Orang Orang Waktu Itu Berdiri Tidak Ada Yang Duduk Kalau Dia Dalam Keadaan Payah Ya Payah Berdiri Terus Tidak Tidak Betah Balik Tidak Sepuluh Tahun Betah Kok Sepuluh Tahun Memang Dino Orang Orang Bertak Dijamin Oleh Allah Kehidupan Dimaksar Menunggu Hisab Beritanya Dimana Di Surat 19 Nih Surat Nopo Surat Maryam Di Ayat 85 Allah Menyatakan Gini Surat 19 Ayat 85 Orang Yang Takwa Dijamin Kali Allah Perutusan Yang Terhormat Berat Perutusan Perutusan Terhormat Misalkan Ada acara Ada acara Misalkan Orang Dikumpulkan Di lapangan Diadakan Satu Upacara Terus Mengundang Orang Terhormat Dari luar Negeri Misalkan Peserta Upacara Berdiri Apa Duduk Berat Tentara Apakah Apakah Duduk Sadui Kanca Tentara Polisi Apakah Apakah Duduk Sadui Komandan Berdiri Sekarang Sekarang Kalau ada Utusan Datang Utusan Yang Terhormat Datang Kalau Ada Utusan Yang Terhormat Datang Kira Kira Utusannya Dijak Berdiri Nama Duduk Duduk Menunggu Kisapnya Sekian Itu Orang Orang Yang Takwa Enak Duduk Mangan Sampai Nyaksikan Duduk Mangan Terus Tapi Saratnya Iman Takwa Berusaha Untuk Semacam Ini Kan Canda Menjang Nguce Barangannya Duduk Wakil Terus Ngomongan Apa Apa Ada Biar 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 Tentunya Khawatir Masya Allah Jangan Jangan Ternyata Rapat Kutulisan Api Api Ngomong Ngomongan Ngomongan Ngetani Ngetani Dihisap Seperti Sita Siki Sambur Dihisap Berapa Lama Itu Ada Tiga Bulan Dulu Dulu Ada Namanya Raja Eh Ratu Anu Singmentemini Udah Kalau Diminum Ratu Sabu Sabu Pernah Terus Ada Lagi Orang Yang Meracun Dengan Sianida Pernah Dengan Berapa Bulan Itu Hakim Biasa Sing Hakimi Menungso Sing Dihakimi Menungso Sing Jadi Hakim Menungso Podo Mangane Podo Pegele Ya Butuh Waktu Sekian Bulan Baru Diputuskan Allah Nanti Lebih Teliti Lebih Cepat Hisap Walaupun Lebih Cepat Hisap Masih Waktunya Masih Panjang Karena Kita Dihitung Setiap Detik Perbuatan Kita Ini Kan Jangan Ini Dijak Bareng Ketemu Enak Muka 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 Wai Dewi Termasuk Golongan Ayat Ini Masuk Medidin Ini Gak Katut Kira Kira Kudu Katut Kudu Medidin Sinti Kudu Katut Apa Mana Sinti Medidin Tambah Lebih Katut Kudu Mesti Kita Kita Jaga Keimanan Kita Jangan Sampai Goyang Kesana Goyang Kesini Karena Iman Itu Yang Zidua Yang Kusuk Kadang Naik Kadang Turun Tergantung Dari Situasi Dan Kondisi Kondisi Karena Kondisi Sholat Iya Solat Iya Posoh Iya Haji Tapi Tombak Iya Ada Sementara Ada Tapi Kuwabe Iya Ada Sementara Tenggak Belas Tombak Enggak Maling Enggak Ngerasani Wong Enggak Tapi Sholat Enggak Tidak, posok ya enggak Tidak, Pak Bu Tidak, harusnya begitu Beda Kudunai sholat iya Ngaji iya Haji iya Posok iya Tombok, no Tidak Harusnya begitu Kalau kita Kepingin jadi orang yang takwa Jadi kembali ke sini tadi, Pak Bu Lalu turun Allah Turun Tuhan kita Yang maha agung, maha mulia Dalam naungan awan putih Sedangkan Di sekitarnya terdapat Malaikat-malaikat Karubiyin, menurut Riwayatnya Ibnu Abi Hatim Jumlahnya jauh lebih Banyak daripada semua Makhluk, semua penduduk langit Dan tujuh lapis Juga jen Manusia Dan semua makhluk yang lainnya Allah nanti Baru Mumpul Wabe Kemudian datang Maka Proses selanjutnya Di surat 39 Ayat 68 Allah menyatakan Proses pertama ini Proses pertama Kanjuran Kanjuran ini Yang tidak mati Yang tidak mati Besok Ceritanya Dunia ini Hancur kan dimulai Ditiup trompet Di ayat lain itu Digambarkan Rasulullah menggambarkan Trompetnya itu Seperti tanduk sapi Katanya Rasulullah Itu nanti Ditiup Tidak ngerti Bunyinya Apotet Apotot Juga Trompet Ditiup Mati semuanya Yang di langit Mati Yang di bumi Mati Mereka sih Tidak mati Tapi tidak disebutkan Siapa Mungkin Si niup trompet Mungkin Mereka mati Lama seorang niup Betul Nah setelah itu Dimatikan oleh Allah Terus Dihidupkan lagi Kemudian Ayat ini Nah berarti Mereka dimatikan Karena tidak ada yang Tidak mati Mati semua Walaupun malaikat Terus Dihidupkan lagi Niup lagi Kemudian Mereka itu kita Dan jin Menunggu Keputusan Masing-masing Langsung berdiri Nyut-nyut-nyut Berdiri Dari maksar itu Bapak Ushanian Maka di Surat 39 Tetap Di ayat 69 Di ayat 69 Dan Terang Benderang Benderang Namanya Badang Masyar Kemudian Jadi waktu itu Pak Bu Nanti akan ada Pembagian Rapot Orang menerima Rapot Berbeda Dengan yang lain Tergantung Dari Perbuatannya Masing-masing Dan rapot itu Dalam keadaan terbuka Semuanya bisa Baca Bahasa apa? Tidak disebut Apa bahasa Melayu Apa bahasa Arab Apa bahasa Inggris Apa bahasa Jerman Tidak Tidak disebut Tapi semua Manusia bisa Membaca Hasil Pekerjaan itu Nah Di surat 17 Di ayat 13 Di akhir Ayat ini Ingatkan Ayat 13 Yang paling Akhir Terus Allah Terbuka Kitabnya Allah Menyatakan Ikrok Kitab Baka Baca Baca Baka 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 Burung Dihisab Ini Burung Burung Dihisab Kita Masih Diberi Kitab Tapi Wang Isong Ngerak Tapi Sengarani Aku Jangin Nanti Saya Nanti Akan Keneraka Apa Saya Akan Kesurga Sudah Bisa Mengatakan Melihat Nilainya Itu AWD Nanti Tahu Sendiri Sendiri Dibuka Semuanya Tidak 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 Dibuka Kecuali Perbuatan Yang buruk Yang sudah Tau Bat Itu Ditip Ek Cret 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 Gak Ketok Ditip Ek Kalian Artinya Digosok Sengelele Karena Bertaubat Sampai Eling Aku Biar Tau Tidak Tidak Tulisan Hanya Di Hapus Karena Dia Bertobat Sebelum Mati Tapi Aku Tidak Perbuatan Saya Seperti Ini Lalu Terus Ada Perbuatan Ini Lali Dia Lupa Dengan Perbuatannya Dulu Tertulis Disitu Karena Itu Macem-macem Mereka Diberi Kitab Itu Model Diberikan Dari Arah Kanan Itu Diceritakan Dari Allah Di Surat 69 Tadi Di Ayat 19 Sampai 24 Sampai Terjemahkan Ada Orang Mereka Diberikan Kebatannya Kitabnya Dari Sebelah Kanannya Maka Dia Dikata Amin Baca Kitab Kalau Diberi Dari Arah Kanan 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 Soalnya Api Nilainya 10 10 10 10 10 10 Jadi Kanan 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 Kitab Kanan 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 Tunjukkan Kanan Kanan Orang Itu Ini Donan Tuhan Nimulagin Hisabia Sesungguhnya Aku Yakin Bahwa Sesungguhnya Aku Akan Memenuhi Hisab Terhadap Bilih Maka Wafi Satirodia Maka Wafi Berada Dalam Hidup 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 Tuhan Gak 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 Usah Apa Naik Diambil Buah Lagi Mateng Lagi Diambil Lagi Dimakan Buah Lagi Mateng Lagi Kalau Orangnya Berdiri Buahnya Naik Melok Nike Kalau Orangnya Duduk Buahnya Turun Lewong Laya Laya Buah Melok Laya Dekat Yang Dia Duduk Dibawah Buah Karena nanti akan diberi tempat-tempat duduk di mana-mana di surga itu Sehingga dekat buah itu buahnya Ada yang duduk tidak di bawah buah Tapi nikmat di surga itu Ini yang dari kanan Ada yang dari kiri Suratnya sama 69 Cuma ceritanya mulai ayat 25 sampai ayat 30 Dari sebelah kiri Terus Lebih baik tidak usah diberikan kitab semacam ini Tulisannya jelek semuanya Kan ya perbuatannya dia sendiri Akhirnya mengatakan Lebih baik tidak usah diberikan Kitab tulisannya seperti ini Moring-moring ambil perbuatan ini Orangnya mengatakan Walam adrimah hisabia Dan aku tidak mengetahui Apa risap terbenar dirimu Bagaimana risap saya nanti Yalah itaha Kana tilkhodia Ternyata kematian itu menyelesaikan segala sesuatu Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi Maka ini Kita ini diingatkan Pak Bu Mumpung belum Mati Ayo Badan ini Diajak untuk Berbuat baik Melaksanakan perintah Allah Dengan sesungguhnya Jangan ada Badan kita ini Mengganggu ibadah Paham? Kita itu kan diperintah ibadah kan Jangan boleh Badan kita Mengganggu ibadah Begit contoh Misalkan dia kecelakaan Kakinya putus Sakit enggak? Sakit? Sakit enggak? Tahu kecelakaan? Kakinya putus? Pernah? Belum Tapi sakit ya Jelas sakit Kena pisau saja sakit Sekarang kalau kakinya putus Sakit Kaki putus Itu tidak boleh Mengganggu Solat jamaah Faham? Diomongi kakinya Hei kaki Silahkan kamu sakit Bahkan cekot-cekot Silahkan kamu cekot-cekot Tapi kamu jangan mengganggu Saya solat tahajud Disenai kakinya Disenai kakinya Sakit enggak Bisa enggak? Enggak boleh Gak gigi Giginya sakit Sakit Lalu tidak solat jamaah Enggak boleh Dia omong gigi Silahkan kamu sakit Bahkan cekot-cekot bandak Bahkan sampai aku Beliur-beliur Tapi kamu Jangan mengganggu Aku solat jamaah Giginya disenai ini Ya sampai dikolek nobat Cekan jelungup Begitu Biar enggak jatuh Begitu Ada lagi yang Parah lagi Di surat 6-9 juga Tapi di ayat 31 Ini Surat 84 Dah saat lagi Ayat 10 sampai 13 Wa'amma man utia kitab Bahwa ro'aduh Dohrihi Anaduh Orang Dihakitab Yang di belakang Nah Jadi ada yang dari kanan Ada yang dari kiri Ada yang dari Belakang Dari belakang Diuncal Lepas Disawat Ayat ini Menyatakan Berteriak 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 Cerak 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 Bukan Cane dike Bagian dari kanan Awad Dilempar dari belakang Padahal Yang menentukan Dan dia akan termasuk ke dalam api yang di dalam nyala Innahumkan nafi ahlihi masruro Sesungguhnya dia yang di dunia berpenggira Di kalahnya yang sama-sama berkandil Itu yang calonnya mendapat Bagian apa? Bagian rapotnya dari belakang Jadi kembali ke sini Bapak-Ibu sekalian Di ayat 6-9 itu datangkanlah para saksi Datangkanlah nabi-nabinya untuk menyaksikan Terus kita diberi keputusan oleh Allah Itulah namanya khisat Mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapat hisap dari Allah Hisap yang ringan Tapi syaratnya Bapak-Ibu sekalian Sungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah Saya pesan jangan ada yang diganggu oleh badan kita Sakit panas tidak boleh meninggalkan sholat tahajud Silahkan aku panas Aku sholat tahajud karuturu Sebab kamu panas Gak mungkin aku ambil ngadek Gak mungkin saya berdiri dengan sholat tahajud Saya akan sholat tahajud tetap Tapi dengan tidur Silahkan kamu panas Bisa Kalau berbuat baik jangan insya Allah Bisa Tapi ini gak boleh Insya Allah Ya kudu Tidak akan melaksanakan Tapi biasanya Ketika Allah itu menyuruh Itu diberi kesempatan Keringanan Suratlah kamu berdiri Sik kena dinyang Ya Allah Maksud saya ketika aku berdiri Ya mbak longgo Duduk Ya Allah Kulau duduk gak bisa Ya dengan berdak Berbaring Perbuatan baik itu Ditawarkan Bisa di Neku Tapi lakukan perbuatan buruk Wajib kita tinggalkan Mudah-mudahan Seperti ini Menjadi sarana Kita menghadap Allah Dalam keadaan Husnul khotimah Demikian Bapak-Ibu sekalian Gak ada pertanyaan tau Gak ada Kita tutup pertemuan ini Dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Subhanakallahumma Wabikamdika Asyadu allah ilah ilah anta Astagfirullahaladzim Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih